Salam, Kuliah Design Oke, kita lanjutkan ya Tadi kita sudah bahas mengenai basic skill Di video pertama tentang proses komunikasi Komunikasi itu adalah apa Di video kedua kita bahas tentang basic-basic skill Yang kita bisa gunakan untuk memperbaiki pesan kita Supaya pesan itu lebih sampai Kita perlu drawing, ya kan Tadi ada konvensi, ada ekspresi, macam-macam ya Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan Untuk memperbaiki kualitas pesan kita Nah, ini berikutnya kita akan lanjutkan dengan Applied skill Tadi basic skill, ya ada 4 basic skill Kita akan lanjutkan menjadi 4 lagi Tentang applied skill Apa saja? Ada analysis, explorasi, discovery Dan terakhir adalah verifikasi Kita akan bahas satu persatu, ya Yang pertama tentang analysis, ya Ini ada suatu pemahaman yang unik menurut saya Tentang kata analysis di Indonesia, ya Kita cenderung mengartikan di Indonesia ini Analysis adalah sebagai pembahasan, ya Oke Tetapi pembahasan yang seperti apa? Itu kan yang perlu kita perjelas, ya Kita sebagai kaum terpelajar, designer Kita sering banget menggunakan kata analysis Tapi Oke Masuk akal, ya Analysis itu adalah pembahasan Tapi pembahasan seperti apa? Ini akan kita dalami lebih lanjut Dalam proses komunikasi, ya Analysis di sini Dalam design itu Penjelasan dengan cara membedah satu persatu Jadi kayak merinci, membongkar Satu persatu, ya Kalau kita lihat di sini Contohnya adalah Ya Dari satu Poin aktivitas, ya Kita akan membahas ini misalnya tentang aktivitas Oh, hubungan antar ruangnya Ini ruang masuk, ya Ruang A, ruang B, ruang C Lalu Sinar mataharinya dari sana Kita bongkar dari segi Tadi sirkulasi hubungan antar ruang Lalu gambar kedua itu Arah sinar mataharinya seperti apa, ya Gambar ketiga sudah mulai terpola Ada blocking plan-nya, ya Aktifitas satu di sini Sirkulasi satu di sini Sudah mulai nampak Kalau tadi gambar satu Masih hubungan Serabstrak, gitu Di gambar ketiga sudah mulai lebih jelas, ya Lebih rinci, ya Nomor empat Itu sudah masuk ke Denah yang terukur Ya kan Jadi hanya membahas antara Aktifitas Sirkulasi dan zoning saja, ya Kita tidak bisa Menjelaskan itu Hanya dengan kata-kata Sebagai desainer Graphic thinking ini sangat membantu Ya, aplikasinya seperti itu Jadi kita akan membedah Merinci, membongkar Step by step Ya, jadi Pembicaraan tentang Aktifitas sirkulasi dan zoning Sampai denah itu Kita bisa bongkar menjadi empat gambar ini Ya kan Inilah pentingnya analisis Jadi gambar Tidak sekedar indah dilihat Ya kan Tetapi bisa berkomunikasi Bisa berbicara Bahkan kadang-kadang kita tidak bisa Berbicara secara langsung Dengan klien Dengan kontraktor Tetapi Gambar itu Yang akan menyampaikan pesan kita Ya Kita menggambar Kita membuat sebuah pesan Pesan itu dibawa oleh Kurir Misalnya Di email Ya Dikirim Melalui file pdf Misalnya Dibuka klien di tempat lain Atau kontraktor di tempat lain Dikerjakan Di negara lain Bisa jadi seperti itu Jadi gambar analisis ini Merupakan suatu Applied skill Untuk komunikasi secara grafis Yang sangat membantu Ketika gambar itu di Breakdown Ya Dibongkar Sehingga gambar itu Menjadi lebih jelas Pesan lebih sampai Komunikasi lebih Berhasil Ya Yang berikutnya Kita akan membahas tentang Eksplorasi Jadi desain juga berkaitan dengan eksplorasi Gagasan itu Asalnya dari mana Kan kira-kira gitu ya Gagasan itu Tidak datang tiba-tiba Kan kira-kira seperti itu Nah Misalnya contoh gambar seperti ini ya Ada open-ended image Jadi Terbuka Kita bisa Dari mana saja ya Tetapi juga bisa Open-ended image ini Di contoh Case yang Gambar yang kedua ya Jadi kita Diore-ore aja Ke sana Kemari Ke sana Sehingga membentuk sesuatu Tapi juga kita bisa Apa Mengelompok-ngelompokkan ya Ordering image Structuring image ya Seperti gambar yang pertama itu Kita bisa Mengelompok-ngelompokkan ya Oh kelompok bundar Kelompok kotak Digabungin Dan sebagainya ya Jadi tidak free form Tadi yang pertama Free form Kita bebas Wah ini Tidak ada yang bagus Desainer ada yang melakukan Dengan cara Open-ended Dia terbiasa free Bebas Seperti bereksperimen Ini lebih cocok untuk Projek-projek yang Scoopnya lebih terbatas ya Bendanya lebih kecil Atau Bangunan utuh ya Tidak melibatkan Hubungan antar ruang Misalnya Tetapi Cara kedua Tadi yang Structuring Atau ordering image itu Bisa juga digunakan Bagi teman-teman Yang mungkin Lebih suka Membangun Melalui hubungan Antar ruang Ya Mengkomunikasikan Melalui layout rumah sakit Ya Mungkin secara free form Tidak bisa Tetapi secara Oh ini Awal masuk UGD Lewat sini Ya Masuk ke ruang Perawatan Dimana Klinik untuk periksa Dimana Itu kan bisa pakai Ordering image Jadi kita bisa Mengelombok-ngelombokkan Gambar Ditata Lalu disusun Kira-kira seperti itu Nah Jadi ada cara Eksplorasi yang Beragam Saya rasa tidak ada Kata bagunya Ya Tetapi Desainer bisa Mengkomunikasikan Gagasan Ya Eksplorasinya Melalui berbagai cara Intinya kan seperti itu Intinya Klien Menyetujui Atau menyepakati Gambar Desain kita Ya Kontraktor bisa memahami Oh ini tuh Maksudnya Bentuknya dari sini Asalnya dari sini Sehingga Ketika dibuat Tidak mengalami Kesalahan Nah Kira-kira seperti itu Nah Yang berikutnya Adalah Tadi kan Eksplorasinya Proses awal Yang berikutnya Ada tentang Discovery Ini kan pengembangan Dari eksplorasi Yang pertama ya Discovery Ada temuan baru Ya Ada Analogi Ya kan Ada Prototype Ada banyak Cara sebenarnya Untuk Mendiscover Atau Mendevelop Suatu Gagasan Desainnya Ini Dicontoh disini Misalnya Pakai Analogi Struktural Oh ada gedung Bentuknya Terinspirasi Dari pohon Misalnya ya Arah Angin Terinspirasi Dari Air Yang mengalir Misalnya ya Macem-macem ya Organic Analogis Misalnya Tadi kan Fisikal Analogis Sekarang ada Organic Analogis Dianalogikan Seperti Bentuk Hubungan Antara Hewan Dengan Benda lain Misalnya kan Dengan bola Misalnya contoh Sebuah Apa Seekor Anjing laut Yang sedang Bermain bola Berarti ada rumah Dan ada Apa Rumah tambahannya Misalnya Jadi tidak sama Yang berikutnya Misalnya contoh Kultural Analogis Jadi Sosial Hubungan Sosial Misalnya Kalau di Rumah Joglu Itu kan Ada Ruang Publik Ruang Privat Pendoponya Ada Sentong Yang semakin Privatnya Kita bisa Membuat Analogi-analogi Yang Kultural Jadi Mendisain Rumah Baru Tetapi Pakai Analogi Kultural Alah Jawa Alah Rumah Joglu Misalnya Jadi Sebenarnya Ada Banyak Cara Termasuk Prototyping Bereksperimen Dengan Benda Yang kita Ubah-ubah Terus Misalnya Kita uji Coba Tapi juga Bisa juga Dengan pattern Language Dengan pola-pola Ornamental Pola-pola Bentuk A Ketemu A B Ketemu B Kita Tata-tata Sedemikian Rupa Jadi Komunikasi Yang Seperti Itu Akan Sekali Lagi Tujuan Kita Memperlancar Komunikasi Pesan Yang Seperti Ini Yang Jelas Analoginya Kita Sering Memberikan Contoh Analogi Akan Membuat Penerima Pesan Lebih Mudah Memahami Pesan Yang Kita Buat Analogi Tidak Hanya Cerita Tetapi Dengan Visual Yang Berikutnya Yang Terakhir Adalah Tentang Verifikasi Komunikasi Secara Grafis Yang Terverifikasi Tadi kan Di awal-awal Masih Freeform Bentuk-bentuk Bebas Seperti ini Seperti ini Seperti ini Pokoknya Asalnya Dari sini Nah Ketika kita Melakukan Verifikasi Ukurannya Jelas Misalnya Secara Artikulasi Apa Secara Evaluasi Verifikasi Bisa Kita Lakukan Dengan Cara Evaluasi Misalnya Dari Kebutuhan Disini Digambarkan Misalnya Desain Ini Secara Kebutuhan Komunal Spacenya Seperti Apa Kebutuhan Privacy Sudah Oke Orientasinya Sudah Oke Atau Belum Dari Konteksnya Bisa Viewnya Bagaimana Akses Untuk Menuju Ke lokasi Seperti Apa Orientasi Hadapnya Itu Kemana Ke gunung Atau Ke laut Ke utara Ke selatan Itu kan Bisa kita Jelaskan Melalui Form Verifikasi Ini Yang berikutnya Dentang Form Atau Bentuknya Unity Sudah oke Belum Skalanya Sudah oke Belum Ekspresi Dari Fungsinya Sudah oke Atau Belum Jadi Proses Komunikasi Grafis Yang Terverifikasi Secara Ukuran Secara Kebutuhan Kalau di Bukunya Francis Decacing Minimal Ada Secara Bentuk Secara Citra Secara Fungsi Secara Ekonomi Misalnya Kita pakai Jurusnya dikacing Misalnya Yang pakai Empat itu Verifikasinya Jadi Komunikasi Akan lebih Lancar Melalui Sebuah Pesan Tetapi Pesan yang Seperti Apa Tadi Pesan yang Disertai Gambar Pesan yang Disertai Ekspresi Pesan yang Mengandung Konvensi Yang terakhir Adalah Pesan yang Terverifikasi Otomatis Gap Antara Pemberi Pesan Dan Penerima Pesan Ini Akan Mengecil Jaraknya Akan Mengecil Sehingga Miskomunikasi Atau Mispersepsi Ketidaksamaan Persepsi Itu Bisa Ditekan Bisa Dihindari Jadi Sebagai Desainer Sebenarnya Gambar Bagus Itu Nomor Dua Tetapi Gambar Yang Komunikatif Mengkomunikasikan Gagasan Kita Kepada Klien Mengkomunikasikan Gagasan Kita Kepada Kontraktor Yang Melaksanakan Itu Menjadi Penting Jadi Dalam Kuliah Ini Saya rasa Pesan Terkuatnya Adalah Kita Harus Latihan Rajin Melatih Cara Komunikasi Kita Gambarmu Yang Paling Bagus Itu Belum Tentu Komunikatif Karena Mungkin Belum Terverifikasi Belum Menjelaskan Secara Analisis Belum Ikut Konvensi Sehingga Membingungkan Bagi Penerima Pesan Itu Ya Jadi Pesan Saya Untuk Terakhir Ya Untuk Edisi Komunikasi Ini Ya Sebagai Desainer Buatlah Gambar Yang Komunikatif Ya Berpikirlah Secara Grafis Semoga Saja Pesanmu Gagasanmu Bisa Diterima Oleh Klien Bisa Diterima Oleh Pihak-pihak Lain Yang Membutuhkan Jasamu Sebagai Desainer Oke Sampai Jumpa Di Kuliah Berikutnya Salam Kuliah Desain